Jadi saya minta kepada anda semua yang ada disini, siapapun anda dari partai manapun, dari ormas manapun, dari majlis manapun, dari suku manapun, daerah manapun, yuk jadikan kecurangan, khususnya kecurangan di Pilpres nanti dan di Pilpres nanti sebagai common enemy, sebagai musuh bersama, lawan segala bentuk kecurangan, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung. Kalau terjadi kecurangan di mana-mana tempat, eksekusi di lapangan, maksudnya eksekusi di lapangan, luruskan, sudara, jangan dibiarkan, oh ini curang, lurusin, sudara, ngotot di lapangan, sudara, ngotot, berjuang di lapangan, itu jihad anda semua. Nah jangan nunggu, oh udah difoto aja, direkam aja, nanti dibawa ke mahkamah konstitusi, basi sudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang maha kuasa. Silahkan Bung Kamaramil. Ya, Bung Alfian, mudah-mudahan paslon yang diusung atau didukung oleh ijtima ulama, pilihan yang tepat dan diridoi oleh Allah. Amin. Nah, Bung Alfian, saya melihat ada postingan yang bagus dari Youtube Islamic Brotherhood, Bung Alfian. Di sana ada pesan Habib Rezik Syihab yang senada atau ya mungkin bisa dibilang senyawa lah dengan apa yang sering Bung Alfian sampaikan. Di situ tegas, pesan Habib Rezik Syihab, jangan pilih partai yang tidak dukung Amin. Nah, berarti termasuk P3 dan PBB, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk respon awal ini, bagaimana Bung Alfian merespon pesan Habib Rezik? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan rumah saya, di halaman rumah itu terpasang tiga bendera. Bendera yang dipakai, bendera partai Islam. Yaitu partai pengusung, partai pendukung yang dua-duanya ikut pemilu. Namanya PKS dan partai umat. Ada juga partai pendukung yang belum ikut pemilu, tapi telah berperan untuk BIMTEK-BIMTEK dan telah membuat sekitar 40 video tentang varian kecurangan pemilu 2024. Namanya Partai Masyumi. Jadi tiga bendera itu yang berkibar di halaman rumah kami. Dan tentu, respon dari saya, istimewa ulama, pimpinan pusat Muhammadiyah, NU Garis Lurus, dan komunitas jaringan Ormas-Ormas Islam, mereka juga sudah punya satu komando yang sama dan gerakan-gerakan perjuangan Islam. Dan seluruh pihak-pihak terkait memberikan dukungan, termasuk para teman-teman aktivis gereja, teman-teman orang-orang parisada Hindu Dharma, orang-orang Buddha, dan anak-anak jalanan, dan semua kalangan, termasuk para artis-artis yang punya kejernihan hati nurani, mereka memilih pasangan nomor satu, Anis Rasid Baswedan, dan Abdul Muhamin Iskandar. Amin saja dulu. Ya, Bu Al-Fian, mungkin walaupun PBB dan P3, Partai Islam, nampaknya kalaupun mereka nanti kita dukung, khawatir atau saya punya kekhawatiran mereka di DPR-nya tidak sejalan, Bu Al-Fian. Karena ulah ketua partai, itu mungkin yang saya tangkap dari Habib Rezik. Jadi mungkin mudah-mudahan kita doakan setelah ada presiden perubahan, Mas Yumi bisa lolos, Bu Al-Fian. Amin. Karena kalau saya lihat, Mas Yumi lebih siap daripada PSI. Ya, Bu Al-Fian, itu kan ada banyak partai yang mendukung, maksudnya ada beberapa partai yang mendukung dan mengusung Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar. Nah, tapi Bu Al-Fian, kadang-kadang kita itu, apa ya namanya ya, sering terfikirkan oleh track record suatu partai, Bu Al-Fian. Misalkan partai ini pernah mendukung Ahok, partai ini pernah mengecewakan kita, partai ini pernah begitu-begitulah, Bu Al-Fian. Walaupun saya pernah mendengar jawaban yang namanya politik itu dinamis, bla 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 bla. Nah, jadi mungkin biar fokus nih, Bu Al-Fian. Kan yang mendukung, kalau Habib Rizik sampaikan, kita dukung partai yang mendukung Amin, kan ada yang bukan partai Islam tuh, Bu Al-Fian. Berarti fokus kita kemana nih, Bu Al-Fian, biar tetap partai-partai yang kita atau Bu Al-Fian maksud tetap menang. Silahkan, Bu Al-Fian. Ya, dari saya ada dua pendapat. Yang pertama merespon dulu pendapat awal yang Pak Habib Rizik menyatakan, jangan pilih partai yang tidak memilih pasangan Amin. Pertama, itu Habib Rizik dengan saya sama-sama anak petaburan. Kira-kira gitu. Kita klannya klannya petaburan lagi. Dan jadi intinya, tentu yang dimaksud oleh Habib Rizik ya adalah PKS, partai umat. Itu yang akan menjadi bagian yang kita endorse besar-besaran. Tapi juga sebagai kesadaran sejarah tahun 2017, kita sama tahu bahwa P3 kan jelas terbelah dua antara Romi dan Jan Parit. Dua-duanya dukung Ahok, tapi warganya 99 persen nyoblos Anis Aliaga Uno. Jadi artinya buat warga-warga partai-partai Islam atau partai-partai yang tidak mendukung pasangan Amin, seperti P3, PBB, partai PAN, dan partai-partai lain yang sebenarnya juga dikenal banyak basis religisitasnya, ya tetaplah Anda memilih pasangan presiden yang nomor satu. Kalau calonnya terserah Anda dan kami akan mendorong seolah dimaksimalkan kepada partai keadilan sejahtera dan partai umat. Nah, bagaimana dengan PKB? PKB sudah punya segmen sendiri, mudah-mudahan keluarga besar NU bisa kembali melakukan edukasi yang cepat untuk memberikan dukungan sedemikian rupa. Bagaimana dengan partai yang lain sebagai partai pengusung? Mereka pun sudah punya segmen sendiri. Jadi kalau buat saya, jawabannya adalah pilih pasangan nomor satu, pilih partai Islam yang kita prioritaskan, yaitu PKS dan partai umat, dan pilih yang ingin kita pilih, tetapi buat saya, niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam, partainya Islam, presidennya Islam, dan kita akan mengurus Indonesia ini dengan izul Islam wal muslimin. Intinya, orang yang bukan Islam tidak usah khawatir, karena kita pernah punya pengalaman lima tahun diurus oleh Pak Anies Rasid Baswedan di Jakarta, karena izin mendirikan gereja bisa dikeluarkan, padahal selama ini belum sempat ada, dan banyak hal, fasilitas-fasilitas agama-agama lain, dan kegiatan-kegiatan agama lain, mendapatkan perlindungan. Itulah, hai batul Islam. Wa ma'ar salnaka illa rahmatan lil'alamin. Anies Baswedan, Mohimin Iskandar, aja dulu. Iya, Bu Al-Fian, kan orang banyak bilang, kapan nih Habib Rizik bersuara? Kalau menurut saya, nggak usah nanya mulu ya, Bu Al-Fian. Dari IBTV ini juga sudah jelas, dari istimewa ulama juga sudah jelas. Jadi, sebenarnya nanya-nanya ini jangan-jangan bisa jadi dia nggak update kali. Nah, Bu Al-Fian, ini memang kalau arahan Habib Rizik terasa nilainya berbeda, Bu Al-Fian, bagi umat Islam. Apalagi kita yang ikut membersamai 411, 212, bagaimana di Jakarta lah ya. Nah, makanya mungkin itu sebab partai-partai yang pura-pura solidaritas, atau partai-partai yang disokong Cina, yang di Jakarta sulit menang, mungkin karena itu kali, Bu Al-Fian. Jadi, mungkin untuk akhir sesi kali ini, hal apa atau hal lain apa yang perlu ditekankan, Bu Al-Fian, selain jangan pilih partai yang tidak dukung Amin, Bu Al-Fian. Misalnya, calegnya yang benar-benar kita tahu kenal banget, dia akan memenangkan Islam. Atau calegnya yang subuhnya ke masjid. Nah, atau hal lain sekalian closingnya, Bu Al-Fian. Silahkan. Ya, yang pertama saya ingin katakan dulu, tidak ada yang mustahil untuk memenangkan orang yang paling berkuasa, orang yang paling banyak uang. Tahun 1977, di Jakarta itu P3 bisa mengalahkan Golkar dengan telak. Padahal di Jakarta ada TVRI, ada RRI, ada TNI, ada PORI, ada Cendana, semuanya. Tewas! Karena sesungguhnya kekuatan partai Islam, waktu itu partai pembangunan tahun 1977. 2017, semua orang tahu, sebegitu banyaknya dana yang dikuasai dan yang dimanfaatan digunakan oleh Ahok dan Jarod, tapi pun tidak berdaya untuk mengalahkan pasangan yang didukung oleh umat Islam. Intinya, kemenangan adalah kepastian dengan pertolongan Allah. Dan yang lainnya, jangan lengah, jangan lengah, jangan lengah. Perkuat doa, perkuat doa, perkuat doa. Tambah kerja, tambah kerja, tambah kerja. Kita ingin memenangkan dengan satria. Seperti kemarin, 894 orang, sampai hari ini tidak ada satupun keluarga yang mencoba mengetahuinya lewat pihak-pihak terkait. Ada apa? 894 orang meninggal dunia, satupun tidak ada yang punya pengetahuan apa dan kenapanya. Dan kita tidak boleh mempertanyakan itu. Maka sekarang, waspada, kita menang dan minimalisir korban. Walaupun terdiri korban juga, tentu dalam medan perang yang jelas, Perang politik adalah perang tanpa senjata. Perkuat kewaspadaan, jernih analisis, dan pastikan memilih pasangan nomor 1 dengan kertas yang bloknya, boltnya berwarna abu-abu. Coblos nomor 1, jangan salah. Nomor 1, Anies Rasid Baswedan, Abdul Maheman Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!